yo balik lagi di channel gua sebelumnya jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis dan juga bisa buat gua jadi semangat bikin konten-kontennya dan juga bikin YouTube ini berkembang jadi sebelumnya ya sebelum gua ke konten ini gua selain pengen kebangun YouTube gua juga itu sebagai fotografer dan videographer ya Jadi kalau ada yang pengen gua videoin weddingnya atau video cinematic motor-motor atau produk-produk atau pengen foto produknya bisa DM gua di IG gua atau juga bisa komen di YouTube ini ya jadi langsung aja ke kontennya jadi gua pengen ngebahas soal kenal pot jadi ada beberapa merek kenal pot lokal yang menurut gua itu proper atau udah lumayan bagus lah ya emang udah bagus lah pokoknya itu kenal potnya yang dari apa sih namanya kualitas performance udah itu durability dan juga ini apa sih namanya udah ada perhitungannya kenal pot ini udah melalui beberapa tes atau juga udah diuji-uji oleh apa sih perusahaannya sebelum digunakan ke motor tersebut jadi langsung aja ke videonya ya jadi gua udah milih beberapa brand ya yang menurut gua itu udah proper jadi kali ini gua pengen ngebahas tiga brand lokal kenal pot yang menurut gua itu kualitasnya itu oke jadi gua urutin aja ya dari yang paling rendah ke paling menurut gua udah keren lah itu menurut gua ya jadi kalau menurut kalian juga bisa tinggal komen aja di bawah kenal pot apa sih yang menurut kalian itu paling paling bagus lah paling proper lah paling berkualitas lah bisa di komen di bawah ini pendapat orang itu berbeda-beda karena gua itu belajar dari pengalaman gua ngeliat kenal potnya lihat testingnya karena gua udah pernah testing kenal pot kenal pot ini ya jadi kita langsung aja mulai ke ini aja kita kunjungin websitenya satu-satu jadi diurutan nomor tiga itu ada Pro Liner bagus juga ini menurut gua jadi kalau Pro Liner ini mereka ini ngeluarin berbagai produk ya ada buat matic ada buat underbond bebek underbond ada buat sport firing sport naked dan juga ada itu tuh dua tak juga tuh kenal pot kenal pot dua tak udah itu ada cross juga tuh motor-motor trail ini juga lumayan proper ya kata gua karena mereka ini ngebangu apa sih buatnya juga enggak asal-asalan walaupun ini produk menurut gua ini baru ya karena belum juga berapa belum juga lama lah ini baru tahunan lah belum puluhan belum puluhan tahun coba kita lihat buat jadi ini produk Pro Liner motor ini didesain untuk pengguna harian jadi ada buat road race ada buat road atau drag race juga nih desainnya juga lumayan simpel ya jadi menurut website ini mereka juga udah melewati beberapa baga risetnya pelorain kenal pot Pro Liner ini eh sudah diperhitungkan lah setiap motor itu memiliki kayak misalkan inletnya beda setiap cc beda ini menurut gua ini bagus nih proper lah dalam pengerjaannya jadi hampir ini yang gua review ini proper ya karena menurut gua ini lumayan bagus cuman gua urutin lagi karena kesukaan gua aja jadi yang ke urutan ke ini urutan ketiga ya Pro Liner ini urutan ketiga yang 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 kedua ini adalah R9 menurut gua ini kenal pot sebelum gua ngebahas yang nomor pertama ini kenal pot yang gua pengen kenapa jadi menurut gua ini suaranya bagus desainnya bagus untuk produknya juga banyak ya variannya untuk matic udah itu buat sport fairing udah udah itu buat sport naked udah itu buat apa sih namanya bebek fairing ya eh bebek fairing lagi bebek underbond nah ini juga mereka ini banyak variasi desainnya ya untuk durability nya juga bagus ketahanannya juga bagus ya dan apa sih namanya tuh kualitas juga bagus kenal pot ini juga melewati beberapa riset juga pasti ya ini juga mereka juga itu udah ikut ini motor 3 motor 2 udah itu R9 racing team tuh banyak ini jadi websitenya juga udah bagus ya menampilkan produk-produknya udah itu udah ikut ajang apa ini produknya tadi kan kalau Pro Liner ini belum ya tuh belum menampilkan mereka tuh mereka itu udah ikut brand apa gitu eh udah ada belum ya di news ya udah nih udah ini ada dia juga ikut beberapa drug crash gitu udah itu kebanyakan sih harian sih Pro Liner itu kenal potnya yang pakai ya udah itu yang nomor satu menurut gua ya yaitu adalah WRX kenapa gua sebut dia nomor satu karena gua pakai atau ngegunain kenal pot ini jadi karena gua pakai kenal pot ini jadi gua ngerasain secara betul-betul kalau WRX ini nggak main-main dia menurut gua ya dari suaranya dari performenya dari durability nya ini kenal pot super super menurut gua kuat dan bagus lah pokoknya proper udah itu ada garansinya juga dia tuh udah ada garansi ini lah apa sih namanya garansi pembelian maksimal dua tahun produknya juga udah buat Honda Yamaha Suzuki Kawasaki semuanya ada gua ini pakai kenal pot ini sangat-sangat seneng lah karena suaranya itu ngeblar udah itu ini kenal pot juga bisa bisa custom ya mungkin yang yang Pro Liner juga mereka juga bisa custom cuman gua belum nanya-nanya ya kalau yang WRX ini dia itu bisa custom mau apa mau mau filternya itu berapa persen lah jadi kayak filter itu kayak perdamnya ya perdam perdam suaranya nih tuh banyak buat ini walaupun desainnya simpel ya nggak neko-neko tapi menurut gua ini kualitasnya bagus banget buat kelasan lokal ya udah paling segitu aja kenal pot-kenal pot yang gua kasih tahu menurut gua brandnya itu udah bagus apa sih kualitasnya bagus karena ini perhitungannya lokal dibanding kalian beli merek akrafofik tapi buatan purbali nggak aduh itu kwe-kwe-an aduh itu mah lebih baik nggak usah pakai saya kenal pot jadi kalau menurut gua kalian dibanding pakai misalkan merek raw akrafofik udah itu Austin Racing tapi masih beli yang kw aduh itu merusak tau nggak merusak produknya merusak brandnya udah itu apa sih namanya ngancurin lah ngancurin orang-orang lihat juga norak menurut gua ya walaupun emang misalkan kalian pengen apa sih namanya ngeliat gua gua pakai Austin Racing gua pakai akrafofik tapi kw aduh mending beli lokal tapi kualitasnya lebih dari itu sama harganya juga kalian beli akrafofik kw harganya 1,7 ini juga apa sih namanya kenal pot lokal harga 1,7 itu udah the best dibanding kalian beli yang yang ece-ece lah itu yang kw kw apaan sih bukannya gua sombong atau apa ya jadi gua itu support produk baik brand lokal baik brand luar negeri dibanding kalian beli kw atau replika mending kalian beli brand lokal tapi original udah itu udah apa sih namanya ngelewatin perhitungan perhitungan udah itu tes tes uji coba karena itu efeknya itu ke motor kalian kalau kalian pakai kenal pot apa sih namanya itu replika yang asal-asal buatlah itu pengen yang penting brandnya brand luar akrafofik lah Austin Racing lah apalah itu bisa ngerusak motor kalian kenapa karena mereka itu buatnya nggak tahu ya mungkin asal-asalan menurut gua mah ya gabri enggak enggak melewati perhitungan udah itu kualitasnya juga kurang lah kurang baguslah intinya jangan pakai kenal pot kw menurut gua mendingan lokal tapi original eh sorry gua agak gas karena gua bukannya ini ya apa sih namanya bukannya sombong atau apa intinya gua cuma ngasih tahu ke kalian karena kalau kalian beli akrafofik yang kw lah pokoknya produk luar yang kw itu kasihan kasihan ke brandnya sama kasihan ke kaliannya malah dibilang kocak aja menurut gua ya ya udah paling segitu aja ya konten gua kalau kalian enggak suka komen aja kalau kalian yang menggunakan kw kw-an udah komen aja karena eh lebih baik pakai original tapi lokal dibanding pakai kw tapi brand-brand 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 luar di kw-kw-in aduh-aduh kasian ya udah paling jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan komen komen video ini ya terima kasih yang udah subscribe dari awal karena kalian itu mendukung YouTube ini untuk berkembang sekali lagi jangan pakai kenal pot kw-kw-an lebih baik pakai kenal pot original tapi brandnya lokal karena kalian tahu nggak support brand lokal itu sama aja kalian itu mencintai negeri kalian sendiri yo mersi dan